Hai sahabat asik film dimanapun kamu berada gimana kabar hati, kabar pacar, kabar mantan dan kabar dompetnya Semoga semua kabarnya sehat walaf ya dan reziknya lancar ya Oke pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang sangat seru sekali Dan tak lupa Mimin ingatkan untuk membuat kopi dan duduk senyaman mungkin Agar hati dan pikiran terasa lebih nyaman Oke film ini berjudul The Warrior From Sky yang dirilis tahun 2021 Film ini menceritakan seorang pria polos yang ternyata ia adalah seorang dewa perang yang dibangkitkan kembali Oke tanpa lama-lama lagi mari kita tonton Di awal film kita dilihatkan ada seorang pria tua yang sedang memancing di puncak pegunungan bersalju Rupanya dia sudah ada disana sejak seribu tahun yang lalu untuk menunggu bangkitnya sang dewa Dan ternyata pada waktunya tiba yang bangkit dari makam adalah seorang pria muda yang tak ingat bahwa dirinya siapa Kemudian si pria tersebut menyerang si pria muda Karena penasaran si pria tua menggunakan kekuatannya untuk melihat siapa sebenarnya si pria muda itu Ternyata si pria muda itu adalah Cenan sang dewa perang Lalu si pria tua pergi dan menjatuhkan Cenan dari atas pegunungan Seribu tahun yang lalu dewa dan iblis dari enam alam berkumpul dan memulai perang surgawi Banyak di antara mereka yang tumbang dan tetua tau dari enam alam mengumpulkan jasad para dewa dan iblis Lalu membuat makam untuk mereka semua serta memelihara sang dewa perang Cenan agar dia dapat melawan iblis seribu tahun kemudian Adegan kemudian berganti yang memperlihatkan putri kaisar bernama Yuer yang sedang mandi di air terjun Dan dijaga oleh pelayan dan pengawalnya Tanpa dituga-duga tiba-tiba Cenan terjatuh dari atas tepat di hadapan Yuer yang sedang mandi Oleh karena itu walaupun Cenan tak sengaja Yuer tetap menghakimi dan menghajar Cenan Serta menyuruh pengawalnya untuk membawa Cenan pergi Di tempat lain terdapat seorang tawanan bernama Zilong Yang sedang dirawat oleh Ruo Sui karena terluka dihajar oleh tawanan lain Dan sementara di lantai bawah para tawanan ingin melakukan pemberontakan Mereka mengambil pedang yang mereka sembunyikan di bawah jerami Dan membunuh sebagian penjaga sehingga dapat keluar dari sel itu Serta terjadilah pertarungan antar tawanan dengan para penjaga Ruo Sui bersama Zilong yang mengetahui hal itu ingin menyelamatkan diri Dengan cara melewati jalan rahasia untuk keluar dari penjara bawah tanah itu Rupanya jalan rahasia yang mereka lewati merupakan jalan untuk memindahkan tawanan pilihan Yang memiliki kekuatan super Dan berarti semua tawanan yang berada di penjara bawah tanah memiliki kekuatan super Kepuatan spiritual Zilong pulih kembali Lalu ketika ia mendekat cahaya yang ia lihat Ia pun tertarik cahaya tersebut Untung saja Ruo Sui menolongnya Dan orang yang dibalik cahaya tersebut menyerang mereka Sehingga mengharuskan mereka untuk kembali ke penjara bawah tanah lagi Namun sayangnya terdapat tawanan yang mengetahui identitas Ruo Sui Mereka bertiga dikepung para tawanan Dengan terpaksa mereka melawan para tawanan yang menyerang Lian R tertusuk pedang ketika ia menyelamatkan Ruo Sui Untung saja ayah angkat Ruo Sui yang seorang perdana menteri bernama Sima datang menolong mereka Lalu Sima menggunakan kekuatan supernya Sima dapat mengalahkan para tawanan dengan mudah Lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk memasukkan para tawanan ke sel kembali Sementara itu kini Yuer menarik Jenan dengan kudanya Lalu Jenan berhasil menyelamatkan Yuer dari sebuah kunai yang melesat ke arah Yuer Tak berselang lama datanglah segerombolan bandit menyerang mereka Ketika mereka sedang bertarung Tiba-tiba dengan otomatis kekuatan super Jenan menarik busur surgawi Lalu Jenan memanah pemimpin bandit tersebut hingga terjatuh Dan pemimpin bandit itu menyuruh anak buahnya untuk mundur Beberapa waktu kemudian Yuer bersama pasukannya tiba di istana Dengan membawa Jenan yang pingsan Ruo Sui yang mengetahui itu menyambut kedatangan mereka dengan gembira Ternyata Yuer pergi dalam beberapa hari ini Guna mengambil busur surgawi untuk ayahnya yang sedang sakit Lalu Yuer menunjukkan monyet yang ia bawa untuk Ruo Sui Ketika Jenan tersadar ia menyebut Ruo Sui sebagai Yusin Ternyata ketika di surga Jenan dekat dengan Yusin Yang memiliki wajah yang mirip dengan Ruo Sui Tiba-tiba datanglah seorang pelayan Yang memberitahu Yuer bahwa Kaisar sudah bisa terbangun Yuer pun ingin menemui ayahnya Dan saat Yuer menyuruh pengawalnya untuk membawa Jenan Ternyata Jenan sudah tidak ada di tempatnya Kini Jenan sudah berubah penampilan dan memasuki ruangan Kaisar Ketika ia sedang melihat busur surgawi yang ada di sana Tiba-tiba terdengar suara Kaisar bersama Yuer Lalu Jenan pun bersembunyi di belakang tempat duduk Kaisar Kemudian Kaisar beristirahat di tempat duduknya Tiba-tiba kekuatan spiritual Jenan berkontraksi dengan busur surgawi Namun Jenan menahannya dan memegang kursi Kaisar Ajaibnya Kaisar yang sakit-sakitan jadi sehat kembali Lalu ketika Jenan melepaskan tangannya dari tempat duduk Kaisar Kaisar pun menjadi sakit kembali Oleh karena itu Yuer menduga hal itu disebabkan oleh busur surgawi Dan ternyata benar ketika Kaisar memegang busur itu langsung sehat Namun tiba-tiba kekuatan spiritual Jenan menarik busur itu Sehingga mereka tahu bahwa Jenan sedang berada di sana Akhirnya Ruosui menyimpulkan bahwa Jenan memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar Yang membantu Kaisar dapat terbangun Oleh karena itu Kaisar meminta Ruosui untuk membawa Jenan ke Departemen Medis Suci Tempat lain Sima memarahi anaknya yang bernama Lingkong Karena ia gagal mendapatkan busur surgawi Lingkong pun memberitahu ayahnya Bahwa Yuer telah menangkap seorang yang memiliki kekuatan spiritual Yang dapat menarik busur surgawi Namun ia belum bisa mengendalikan kekuatannya secara sempurna Sementara itu ketika Jenan sedang tertidur Jenan sedikit mengingat saat perang surgawi terjadi Ia berada di sana setelah terbangun Ia menemui Ruosui dan ia memastikan bahwa Ruosui bukanlah Yusin Ruosui lalu mengatakan dia bukanlah Yusin Dan ia belum pernah ketemu dengan Jenan sebelumnya Setelah itu Jenan berusaha untuk memulihkan tubuhnya Supaya ia dapat mengembalikan ingatannya kembali Tiba-tiba terdengar suara Lingkong yang memanggil Ruosui Lalu Ruosui menyuruh Jenan bersembunyi Sedangkan ia akan menemui Lingkong Rupanya kedatangan Lingkong ke Medisici untuk memberitahu Ruosui Sedikit emosi karena ia akan menikahi Ruosui Namun Ruosui seperti tak ingin menikah dengannya Kemudian setelah Lingkong pergi Jenan menemui Ruosui Ia memberitahu bahwa Lingkong lah kepala bandit yang telah menyerang mereka Di tempat lain Kaisar mengetahui bahwa keluarga Sima ingin mendapatkan besur surgawi Lalu ia pun menyuruh Yuor untuk menyerahkan busur itu agar nyawa mereka tak terancam Lalu ia menanyakan keberadaan Jenan Sementara itu Ruosui meracik obat untuk Jenan Agar dapat menekan kekuatan spiritual yang ada di dalam tubuhnya Setelah selesai meracik obat Ruosui menyuruh Jenan untuk meminumnya Lalu ia bergegas pergi ke ruangan Sima Karena Sima ingin bertemu dengannya Rupanya Sima menanyakan keberadaan Jenan Ruosui mengatakan kalau Kaisar menyuruhnya untuk membawa Jenan ke Departemen Medisici Kemudian Sima menjelaskan bahwa hari ini ia sudah memutuskan Untuk menetapkan pernikahan antara Lingkong dan Ruosui Sementara itu ketika Jenan keluar dari ruangannya Tiba-tiba ia dipukul Yuor hingga pingsan Dan ketika ia tersadar ia sudah berada di bawah penjara Rupanya Yuor membawanya untuk bermain melemparkan jenis pisau ke balok kayu yang ada di belakang Jenan Kemudian Jenan berpura-pura keracunan Ia memanfaatkan kelengahan Yuor untuk menyandra Yuor Sima yang mengetahui hal itu bergegas pergi ke penjara bawah tanah Tiba-tiba di sana Sima menyuruh Lingkong untuk menyerang Jenan Dan Jenan pun terjatuh karena serangan Lingkong Ketika Jenan ingin menggunakan kekuatan spiritualnya Tetapi ia gagal dan tertangkap oleh mereka semua Kemudian Sima menyuruh anak buahnya untuk memasukkan Jenan ke dalam sel tahanan Sementara itu terlihat Zilong sedang didesak tawanan lain Untuk menyuruh Zilong berubah menjadi naga Karena sebelumnya Zilong mengatakan kalau ia adalah keturunan klan naga yang berpartisipasi di dalam perang surgawi Jenan yang mengetahui hal itu pun menolong Zilong Lalu kemudian mengajar para tawanan itu Sementara itu Yuor kaget mendengar bahwa Ruo Sui akan menikah dengan Lingkong Karena Yuor tidak merestuinya Namun Ruo Sui ingin menikah dengan Lingkong karena dia ingin membalas Budi kepada ayah angkatnya Yang telah menolongnya dan merawatnya dulu waktu kecil Dan faktanya seluruh keluarga Ruo Sui dibunuh oleh keluarga Sima Adegan beralih ke penjara Zilong berterima kasih kepada Jenan karena telah menolongnya Lalu Zilong memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah keturunan klan naga Yang turut berpartisipasi pada perang surgawi Lalu Chenan mengatakan menurut ingatannya dia juga dulu ikut berpartisipasi dalam perang Namun dia tidak melihat Zilong Lalu ketika Zilong memeluk Chenan dia tak merasakan kekuatan Zilong Ruo Sui telah memberikan obat untuk menghentikan kekuatannya Di lain tempat kini Ruo Sui sudah bersiap untuk melangsungkan pernikahannya dengan Lingkong Ketika Zilong dan Chenan sedang berbincang ingin kabur dari penjara itu Tiba-tiba Ruo Sui datang Lalu mengeluarkan mereka dengan alasan Sima akan menginterogasi mereka Yang pada kenyataannya Ruo Sui membantu mereka untuk kabur dari penjara Ketika dalam perjalanan Zilong memberitahu Chenan bahwa Ruo Sui akan menikah dengan Lingkong Sementara acara pernikahan Ruo Sui dan Lingkong sudah dimulai Lalu tiba-tiba muncullah Chenan Dan menghentikan acara itu Dan terjadilah adu kekuatan antara Chenan dan keluarga Sima Yang pada akhirnya Chenan dapat mengalahkan Lingkong Lalu Lingkong pun mati Lalu setelah itu ketika Chenan dan Ruo Sui sedang duduk bersama Chenan bertanya Jurus apa yang digunakan Sima untuk memenarik kekuatan Chenan Setelah itu Ruo Sui membawa Chenan ke sebuah tempat Kemudian Ruo Sui menunjukkan sebuah buku yang dipakai oleh Sima Ternyata jurus yang dipakai Sima adalah teknik penyerapan roh murni untuk hidup abadi Lalu ia menjelaskan Keluarga kerajaan sebagian adalah merupakan klan kuno Yang memiliki kekuatan spiritual murni Dan untuk menyerap kekuatan mereka hanya dapat dilakukan oleh manusia fana Yang berarti masih ada orang lain dibalik semua ini Selain Sima Di tempat lain terlihat Sima membawa jasad anaknya ke tempat Zhuanzu Yaitu tetua dari 9 provinsi Sima meminta bantuan Zhuanzu untuk menghidupkan Lingkong kembali Dengan ini terlihat bahwa Sima ingin merebut tahta kerajaan Sedangkan Zhuanzu ingin menjadi dewa Dengan cara merebut kekuatan seluruh keluarga kerajaan pada saat upacara pemberkatan nanti Lalu Zhuanzu melakukan formasi besar untuk mengambil roh dan kekuatan Sima Beberapa waktu kemudian Chenan, Ruosui, dan Xilong pergi ke tempat itu Mereka menghampiri Sima yang sudah mati Lalu muncullah Zhuanzu Serta mereka mengetahui bahwa upacara pemberkatan adalah rencana busuk Zhuanzu Ketika Chenan ingin menyerang Zhuanzu Kekuatan Chenan malah diserap oleh Zhuanzu Lalu setelah itu Zhuanzu pergi mendatangi Kaisar Lalu Kaisar pun berkata dan meminta tolong kepada Zhuanzu Untuk menolong negeri Chu yang sedang krisis dan rakyat sangsara Lalu Zhuanzu berkata bahwa besok dia akan melakukan upacara pemberkatan Singkatnya keesokan hari pun tiba Kini Chenan dirawat oleh Ruosui Mengetahui kalau Zhuanzu ingin melakukan upacara pemberkatan Ia pun segera bangkit Walau dia belum pulih akibat kekuatannya yang hilang Lalu tiba-tiba Zhuanzu datang Membawa semua barang-barang mereka untuk pergi dari negeri Chu Karena negeri Chu akan segera binasa Namun Chenan dengan semangat dan yakin Jika dia akan mengalahkan Zhuanzu Dan menolong negeri Chu Walau tidak memiliki kekuatan lagi Sementara itu Kaisar dan kekeluarga kerajaan Siap-siap untuk melakukan upacara pemberkatan Lalu Kaisar mempersilahkan Zhuanzu dan anak buahnya Untuk memulai upacara tersebut Zhuanzu pun langsung membuat formasi pengambilan roh Untuk mengambil kekuatan keluarga kerajaan Serta Kaisar Sementara itu Yuwar dan pengawal istana ingin menghentikannya Namun jelas mereka bukanlah lawan dari Zhuanzu Lalu tiba-tiba datanglah Chenan disana Dan ingin menyerang Zhuanzu Tapi Zhuanzu membutuhkan sebuah perisai Hingga Chenan tidak dapat menghampiri Zhuanzu Dengan itu Chenan meminta bantuan Rosui Untuk membuka penghalang itu Dan akhirnya mereka bisa menghancurkannya Dalam keadaan tertekan datanglah seorang pria yang menyelamatkan mereka Pria itu adalah Zilong Zilong pun menyerang Zhuanzu Ketika Zilong diejek prajurit perang yang kabur Akhirnya ia berubah menjadi naga Namun sayangnya Zilong dapat dijatuhkan dan menjadi manusia kembali Lalu tiba-tiba kekuatan Chenan muncul kembali Serta membangkitkan busur surgawi Dan datang melekat di tangan Chenan Lalu Zilong dan Zhuanzu berubah menjadi naga Zilong bersama Chenan bekerja sama untuk melawan Zhuanzu Sampai akhirnya menggunakan busur surgawi dan petir dari Zilong Mereka berhasil mengalahkan Zhuanzu hingga tewas Lalu tiba-tiba terlihat Kaisar pun bangun dan pulih kembali Dan terlihat beberapa waktu kemandian mereka pergi ke negeri Jelingsuan Yang entah apa tujuannya Dan tiba-tiba film pun berakhir